Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision Fx Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Vision Fx Dan seperti biasa teman-teman hari ini mari kita berdoa bersama-sama semoga Allah senantiasa memberikan nikmat berupa kesehatan Dan bila ada di antara kita, keluarga kita atau sahabat kita yang hari ini sedang sakit mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman Kemudian juga bagi kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan mengalami kesulitan dalam persoalan finansial Mari kita doakan bersama-sama semoga Allah segera memberikan kemudahan dalam menghadapi persoalan ekonomi dan finansial yang teman-teman hadapi Oke hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun twitter, ini sebuah akun twitter resmi dari 4team dengan follower sekitar 2,6 juta follower Jadi tim inti dari pinetwork ini dengan bangga mengumumkan fitur produk terbaru yang mengintegrasikan cryptocurrency P pada aplikasi tim inti yaitu yang berupa Stake direct mistake atau stack DM teman-teman Jadi dalam aplikasi pichat ini teman-teman Jadi fitur baru ini memungkinkan pionir untuk mengakses siapapun dalam jaringan ini Melalui pesan langsung dengan men-stake P saat menginisiasi permintaan pesan Jadi kalau bisa saya simpulkan ini semacam pesan berbayar tetapi menggunakan koin P teman-teman Kesimpulan sederhananya seperti itu Jadi sejak peluncuran resmi pinetwork pada tanggal 14 Maret 2019 Ini pionir moderator dan anggota tim inti telah mengandalkan pichat yaitu solusi pesan bawaan dalam aplikasi P Untuk berdiskusi tentang pembaharuan kemudian rilis produk dan pertanyaan umum Atau hanya untuk bersosialisasi melalui format terbuka yang terdiri dari berbagai saluran dan topik teman-teman Seiring dengan adopsi pichat di seluruh jaringan dan peningkatan penggunaan harian selama bertahun-tahun Serta upaya membangun dan berkolaborasi secara terdesentralisasi dalam ekosistem yang tumbuh Pionir meminta kemampuan untuk mengirimkan pesan langsung satu sama lain Dan sekarang dengan diperkenalkannya tag DM Anggota komunitas pinetwork dapat mengirimkan pesan satu sama lain Satu lawan satu berkat mekanisme web 3 yang dirancang untuk mendorong koneksi yang konstruksif Sambil mengurangi komunikasi yang tidak diinginkan teman-teman Jadi ini kalau kita lihat tag DM ini semacam fitur pesan berbayar tetapi memakai coin P Dengan penambahan ini ke fungsionalitas pichat maka core team dapat memberikan solusi inovatif Dalam komunikasi sosial online bersinyal tinggi Kemudian memperdalam kegunaan P dan membangun pengalaman yang lebih kaya bagi para pionir di seluruh dunia Jadi pinetwork selalu percaya bahwa web 3 ini melampaui teknologi blockchain yang berfungsi sebagai lapisan kepemilikan Penyimpanan aset digital dan distribusi Ini juga tentang memberdayakan otonomi diri dan memastikan pertanggung jawaban Kemudian melanjutkan integrasi revolusioner cryptocurrency P pada fireside forum Untuk mengatasi kurasi konten sosial tag DM atau pesan berbayar ini Ini adalah inisiatif kedua dari IP network untuk menggunakan ekonomi token web 3 Untuk mengoptimalkan pengalaman komunitas dan akses sosial Dengan penggunaan cryptocurrency untuk mendorong koneksi yang genuine dan berharga Serta mengurangi spam dan informasi berlebihan Tag DM ini mengukuhkan komitmen P untuk menciptakan pengalaman internet berkualitas Jadi akan dibangun disini semacam percakapan yang konstruktif dan bertanggung jawaban Serta interaksi sosial online yang lebih sehat Jadi harapan dari core team dengan tag DM atau pesan berbayar ini Core team akan memberikan kegunaan segera dari coin P untuk para pionir Agar dapat terhubung secara lebih pribadi Sambil membuka peluang untuk berkembang ke interaksi sosial Berbasis obrolan yang lebih kompleks seperti obrolan grup dan saluran Dan meluas ke berbagai jenis media dalam obrolan Dimulai dari pesan langsung satu lawan satu Unit terkecil dari komunikasi manusia online Dan akan memungkinkan core team untuk membangun atom pertama Sistem yang didorong oleh kripto untuk akses sosial Jadi dengan obrolan atau pesan langsung melalui komponen penting Untuk banyak layanan dan aplikasi Fitur ini dapat berkembang menjadi komponen yang dapat diintegrasikan Dalam infrastruktur ekosistem P Seperti pasar, forum, dan aplikasi sosial Untuk memfasilitasi operasi aplikasi mereka Lebih dari itu fitur ini juga menciptakan mekanisme antar muka generik Membayar P untuk akses bahkan untuk pihak eksternal Di luar P network untuk melakukan pendekatan ke komunitas P Sambil melindungi anggota dengan sistem anti-sepam berbasis kripto Jadi cara kerjanya pi chat stack DM teman-teman Pionir diharuskan men-stack sejumlah pi tertentu Untuk menginisiasi permintaan pesan lawan satu Jadi permintaan pesan langsung satu lawan satu Dengan pionir lain di dalam aplikasi pi chat Jadi persyaratan untuk men-stack itu sendiri Sudah mengurangi sepam dengan meningkatkan biaya sepam teman-teman Namun sistem ini juga bertujuan untuk Memfasilitasi aksesibilitas Dan koneksi yang bermakna teman-teman Itu sebabnya ini adalah stack dan bukan biaya Jika permintaan pesan ditolak Maka pengirim akan kehilangan pi yang telah di-stack Jika permintaan pesan diterima pengirim akan mendapatkan kembali pi yang telah di-stack teman-teman Jadi penerima pesan memiliki kekuasaan penuh untuk menolak atau menerima permintaan pesan teman-teman Selain itu pilihan mereka sepenuhnya didasarkan pada penilaian mereka yang jujur Apakah koneksi ini bermakna bagi mereka dan tidak dimotivasi oleh ganjaran ekstrimsik Jadi jumlah tick minimum Juga akan disesuaikan secara otomatis seiring dengan meningkatnya interaksi dalam jaringan teman-teman Berdasarkan perilaku penerima target tertentu dan pengirim pesan Jadi misalnya jika anggota menyalahgunakan hak pesan dengan mengirim pesan otomatis berlebihan atau spam Mereka tidak hanya akan kehilangan pi yang telah di-stack Tetapi juga akan tunduk pada stack yang lebih tinggi untuk memulai permintaan baru teman-teman Jadi ini adalah layanan terbaru teman-teman dari core team Untuk menampilkan agar ada semacam layanan Dimana kita berkomunikasi dengan lebih berkualitas Dan kita tidak ada spam-spam yang tidak bermanfaat teman-teman Kita tahu bahwa di dalam DM hari ini di era internet web 2 Banyak sekali spam yang masuk di email maupun di aplikasi-aplikasi yang kita jalankan sehari-hari Nah disini P-Network mengenalkan P-Stack Direct Message atau pesan berbayar Untuk menghilangkan spam teman-teman Dan membayarnya cukup dengan menggunakan P-Network Demikian update informasi ini semoga bermanfaat bagi kita semua Sekian dari saya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih